Shalom, selamat malam semuanya, saya percaya semua pasti ada di dalam kasihnya yang luar biasa. Nah, soalnya yang saya kasihi dalam Tuhan, thank you buat Triska dan Ria dan semua tim, thank you. Hari ini saya akan lanjutkan ke part ketiga, bagian ketiga. Ya, jadi tentang fondasi yang benar-benar kuat buat Anda dan saya yang nanti hidup di tahun ini dan seterusnya. Ya, karena kalau saya lihat, saya perhatiin dengan semua yang terjadi, ya, saudara, kadang-kadang kita jadi bingung, saudara. Ya, kita bingung kalau kita nggak berakar dengan kebenaran yang sejati. Amin. Saudara, yang saya kasihi, saya berdoa supaya Anda bisa ngerti. Jadi, di sesi satu saya bicara Efesos 3, ya, supaya kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Dan setelah itu kita bisa memahami, saudara, betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Sekalipun itu melampaui segala akal. Karena sejatinya yang saya bilang, saudara, ya, kasih Tuhan itu memang nggak masuk akal, saudara. Jadi, buat kita-kita yang pernah ngalamin itu nggak masuk akal, karena itu bukan merupakan, gini-gini. Kasih Tuhan itu merupakan nature-nya dia yang memang dia berikan buat kita, kalau kita mau terima. Saya ulangi, ya. Jadi, kalau Anda dan saya membuka hati dan menerima kasih Tuhan, itu akan membanjiri kita. Overflow, itulah kepenuhan Allah. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngerti, gitu loh. Mungkin dunia bilang, ah, orang kayak kamu, kayak saya, kayak siapa kok bisa dicinta sama Tuhan itu nggak masuk akal. Ya, memang nggak masuk akal. Tapi dalam perjalanan kita hidup, kadang-kadang kita lihat perjalanan kita bersama Tuhan yang kita yakini sebagai Immanuel itu Allah beserta kita. Kita kadang-kadang bingung. Kok ngalamin kasih Tuhan kayak gini, ya? Katanya Tuhan penuh kasih. Nah, saudara, saya ajak nanti saudara untuk belajar mengerti kebenaran by kebenaran, ya. Layer by layer, selembar demi selembar. Ya, karena ini tidak akan ada selesainya, saudara. Sekali lagi, tidak akan ada selesainya. Tapi saya meyakini di dalam setiap pengalaman yang Anda dan saya alami, selama kita sepanjang kita ikut Tuhan, saudaranya. Pasti kita akan bisa nemuin titik kasih Tuhan itu ada di mana. Titik di mana kita akan merasakan, oh ya, Tuhan itu sebenarnya menyertai kita. Amin. Saudara, saya berdoa supaya Anda dan saya benar-benar bisa meyakini ini dan benar-benar bisa berjalan di dalam kebenaran ini, supaya kita kuat. Sesi dua, saya bahaskan dari sisi Yohanes 15. Yesus sendiri bilang, tinggallah di dalam kasihku. Saudara, saya bilang, tinggal di dalam kasihnya dia. Amin. Jangan kemana-mana, saudara. Tinggal, beralamat, stay. Ibaratnya Tuhan minta kita jangan keluyuran. Percaya saja. Ketika Anda dan saya tinggal di dalam kasihnya, urusannya akan beda, saudara. Tuhan yang akan beda, saudara. Nah, jadi memang sudah hatinya Tuhan, sudah inisiatifnya dia untuk memilih Anda dan saya. Untuk apa sih? Saya percaya gini, kita akan terus berdoa minta hikmat, karena setahun ini kita akan bahas banyak tentang kasihnya. Karena ketika Anda dan saya tinggal di dalam kasihnya, Anda pasti akan merasa keamanan yang sempurna. Yang setuju katakan, amin. Amin. Nah, di dalam kasih yang sempurna ini, di dalam safe place untuk Anda dan saya bertumbuh, kita akan banyak mengalami hal-hal yang dunia bilang. Tidak mungkin itu. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti perjalanan itu dijalankan. Saya pasti akan ada banyak kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita. Saudara, saya terbuka ya. Jadi, buat mereka yang mau bersaksi, tolong kirim tulisan kesaksiannya pendek dulu, tidak apa-apa. Kalau mau kirim videonya juga boleh. Mau kirim voice note-nya juga boleh. Kepada admin, nanti kita akan atur. Karena saya cuma mau tahu satu hal. Kasih Tuhan itu kekal. Buat kita semua. Saya mulai perfect foundation part 3. Anak-anak rohani saya, ada si Esra yang mulai bilang, ini bisa pakai sampai part berapa ini nanti, bisa terus. Memang ini kalau diterusin, ternyata saudara membahas tentang kasih Tuhan itu, waduh. Dimulai dari pintu masuk pertama. Ayat yang sudah harusnya kita hafal, tapi saya takut banyak yang lupa. yang karena begitu besarnya, karena begitu besarnya, Tuhan mengasihi. Yohanes 3, ayat 16. Kita mulai. The passion, sorry, amplified classic. Saya ambil. Karena begitu besarnya kasih dan sayangnya Tuhan untuk menghargai dunia ini. Sehingga dia bahkan memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya yang unik. Sehingga siapapun yang percaya, yang mempercayakan dirinya, yang mengelekatkan dirinya, yang menyandarkannya kepadanya, tidak akan pernah binasa, tapi akan mendapatkan kehidupan kekal. Saya mau garisbawahi dulu, saudara. Jadi seorang penulis, Dan McCollum menulis dari bukunya Bending Time. Dia nulis gini, saudara. Detik, saudara, dan saya terima Kristus, maka kairos kekekalan itu jalan. Saya percaya, saudara. Ayat ini mengkonfirmasi ini. Coba, saudara, lihat ya. Barang siapa percaya menyendarkan diri kepadanya dan menyerahkan diri kepadanya, itu tidak akan pernah binasa, tapi langsung memiliki hidup yang kekal. Ingat, kekekalan ini bicara tentang roh. Amin. Detik, saudara, dan saya terima dia, roh kita langsung menyatu dengan dia. Yang setuju, katakan amin. Ephesians 2, ayat 6, bicara ini. Nah, saudara, artinya apa? Kita sebenarnya sudah siap di dalam kekekalan itu, saudara. Amin. Nah, tapi saya perlu jelaskan juga, saudara. Tapi saya masuk ke TPT dulu, supaya habis ini lebih jelas lagi. TPT version, bahasa Indonesia. Karena demikianlah besarnya kasih alakan dunia ini. Ia memberikan putra tunggal dan satu-satunya yang unik sebagai pemberian anugerah ini, saudara. Sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, tetapi mengalami kehidupan kekal. Halo? Ini sebenarnya pemulihan dari kitab kejadian, saudara. Anda kalau lihat, Anda perhatikan penafsir menulis bahwa ketika hari ketujuh diciptakan, Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. dan Anda lihat, pada hari ketujuh tidak pernah ditulis jadilah petang, jadilah pagi. Hari satu ada, hari kedua ada, hari ketiga ada. Kenapa? Karena hari ketujuh diduga adalah kekal. Sayang manusianya jatuh. jadi kacau. Tapi oke, sekali lagi kita tidak akan di situ. Bagi yang ingin lagi tahu, nanti satu hari kita akan keluar school of the world, itu ada semua di sana. Oke. Saudara, karena demikian yang besar, kasih Allah, sehingga setiap orang yang sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, tapi mengalami kehidupan kekal. Nah, saudara, kasih. yang Tuhan berikan ini adalah untuk semua dan kekal. This is the everlasting love of God. Amin? Saudara, kasihnya Tuhan itu kekal. Amin? Tidak ada kondisinya. Ya. Unconditional, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya. Jadi Tuhan mengasih kita itu tidak pakai persyaratan. Unconditional. Nah, saudara. The world. Tuhan mengasih dunia ini. Bahasa Yunaninya ini kosmos. Ini bicara tentang dunia secara umum. Ya. Untuk setiap orang tanpa batasan atau perbedaan. Bahkan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. hanya satu yang diminta. Barang siapa mau, percaya, dan sungguh-sungguh membuka hati. Amin? Sekali lagi, kasihnya itu kekal buat semua orang yang mau menerima. Jadi, sekali lagi, saya mau bilang, Anda dan saya itu dikasihi dengan cara yang kekal. amin. Kasih Tuhan itu keren. Tidak ada batasnya. Jadi, saya tidak bisa kebayang, saudara. Kalau kita ini tidak dicinta sama Tuhan, terus mau jadi apa? Ya. Kebayang, saudara. kalau Tuhan tidak mengasihi kita, terus kita bakal kaya apa? Amin. Kita ada, kita kumpul karena Tuhan mengasihi kita. Dan dia lunasi semuanya, padahal itu semua kelakuannya kita. Dia yang bayarin, dan kita tinggal menikmati hasil itu semua. Dan setelah itu dia minta kita tinggal di dalam kasihnya. Kurang apa lagi, saudara. Sekali lagi, saya mohon banget, jangan ada yang keluar dari kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke, saudara, sekarang bagian B berikutnya adalah tentang cerita tentang kasihnya, tentang kasih untuk semua orang. Mungkin saudara nanya, Pak, untuk semua orang itu siapa sih? Ya untuk Anda dan saya, untuk semuanya. Nah kok bisa Pak? Lah kekal kok. Nanti untuk anak cucu saya, iya. Terusnya saya punya anak Pak. Nanti kalau waktunya Anda punya anak juga, kalau anak itu mau terima dia, ya otomatis seharusnya dia akan terima kasih yang kekal. Ya setuju Kamu Tuhan Amin. Saudara, kita akan lanjut ya. Saya akan ajak Anda untuk lihat minggu lalu, sudah sempat saya share sedikit, tapi hari ini kita akan coba lihat lebih detail dari kisah tentang wanita yang mengalami pendarahan. Markus fasal 5. Saya mulai 24 dulu. Ini saya potong, saudara, karena di depannya ini ada tentang Yesus lagi jalan, biasa diikuti banyak orang dan disamperin sama seseorang yang namanya Yairus, yaitu kepala rumah ibadat, saudara, yang mau minta Yesus datang ke rumahnya karena anak remajanya sakit dan hampir mati. Dan faktanya nanti mati, saudara. Tapi Yesus tidak pernah urusan dengan mati. Ya kan? Karena dia bangkitkan kebenarannya. Maka pergilah Yesus dengan orang itu, ini maksudnya beliau itu, saudara, dan orang banyak mengikuti dia, mendesak dia dari segala arah. Perhatikan, saudara, kalau Yesus jalan didesak dari segala arah, bisa maju gak, saudara? Bisa, Pak, tapi seret. Kebayangkan, saudara, kita kalau di sini naik mobil macet, naik motor bisa macet. Tapi kalau jalan kaki harusnya yang gak terlalu macet-macet amat lah. Zaman Yesus jalan kaki aja macet. Apakah kurang keren, saudara? Mendesak dia dari segala arah. Dua lima, dalam keramen orang pada hari itu, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan berat. Saudara, saya gak kebayang ya, kalau orang menderita pendarahan 12 tahun, ini yang saya pastikan pasti lemes. Ya, Toya? darahnya tekok terus, saudara. Pasti lemes. Saudara, kekuatannya pasti tinggal sedikit. Yang pasti, dia pasti keleyengan, mumet kepalanya. ada wanita yang 12 tahun. Jadi, ini kisah di sini, saudara, ada dua mujizat yang nanti yang terjadi. Anak perempuan Yairus umur 12 dan wanita yang menderita 12 tahun. Saudara, kita mau lihat, saudara, bagaimana kisah ini nanti terus. Tapi, saya hanya fokus ke kisah tentang wanita pendarahan ini. kita lihat ayatnya, ayat 26. Ia sudah banyak pergi berobat ke berbagai dokter, tapi meskipun telah dihabiskannya semua yang ada padanya untuk pengobatan keadanya tidak membaik, malah makin memburuk. Saudara, lihat baik-baik, kondisinya makin parah, saudara. Benar-benar makin parah. jadi sudah makin lemes. Nah, ayat 27, ketika ia mendengar tentang kuasa penyembuhan Yesus, ia mendesak maju di antara orang banyak dan mendekati Yesus dari belakang dan menjamah selendang doanya. Ini The Passion nulis begini, kalau kitab kita TV nulisnya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Berita apa sih? Pasti berita tentang mujizat. Tapi Anda harus tahu Yesus melakukan mujizat bukan sekedar demonstrasi biasa. Dia ingin menunjukkan demonstrasi akan kasih Tuhan. Amin. Saudara, Yesus ingin menunjukkan kasih. Makanya kalau Anda lihat di Matthew 9, di perikop cerita yang sama, di bawahnya, di akhir cerita dari perikop Matthew 9 ini, ayat 35 dan seterusnya, itu perikopnya berjudul tentang Yesus yang memberikan belas kasihan. Dan semua orang yang dapat belas kasihannya ini disembuhkan, saudara. Jadi saya percaya, saya merasa bahwa wanita ini sudah mendengar tentang kisah Yesus yang luar biasa ini. Makanya ketika dia dengar Yesus lewat, dia udah gak peduli, saudara, walaupun dirinya pendarahan, secara hukum agama, di imamat ditulis, saudara, ini orang kayak gini gak boleh keluyuran, saudara. Barang yang disentuh hanya naji, saudara. Saya nyebut bahasa kita supaya gampang kesetrum. Jadi kalau dia nenggol orang, itu orang kesetrum, saudara, dalam tanda petik. Kena najis, saudara. Memang tidak ditulis, saudara, wanita ini Yahudi atau bukan, tapi apapun, saudara, kita gak terlalu konsum disananya, tapi ini ada pendarahan, ini orang kesentuh dia najis, saudara, yang disentuh berapa orang? Banyak, saudara. Halo? Termasuk Yesus, saudara. Halo? Dan kerennya, saudara, kerennya. Kalau Anda lihat kisah ini, kalau Anda terusin, dia sudah mendengar tentang Yesus, dia mendekati dan menjama, karena dia percaya, saudara, dia percaya. Ayat 28. Sebab ia terus berkata dalam hati, kalau saja aku dapat menjama jubahnya, aku tahu aku akan sembuh. Dari mana, saudara? Saya mau tanya, dari ayat mana Yesus pernah ngomong ini? Enggak ada, saudara. tapi dia meyakini dengan kondisi dia yang sudah putus asa, desperate ini. Dia sudah tidak peduli lagi, hukum bilang dia jadi menajiskan banyak orang, dia sudah tidak peduli lagi. Maksimum juga gini-gini, saya rasa dia memikirkannya gini, aku tidak jamah, artinya aku tidak berani jamah, artinya aku tidak melakukan apapun, aku juga bisa mati karena sakit. Tapi aku jamah, kalau aku dihukum juga aku mati. Mungkin. Sebenarnya hukumannya bukan mati, saudara, sorry. Tapi dia akan dikatakan najis. tapi yang menarik, saudara, yang menarik apa? Seketika saat tangannya menyentuh Yesus, pendarahannya langsung berhenti. 29. Ia tahu itu karena ia dapat merasakan saat itu juga tubuhnya disembuhkan dari penyakitnya. Amin. Dia merasakan tubuhnya disembuhkan penyakitnya hanya karena dia menjamah ujung jubah-jubah Yesus. Dikatakan bahwa semua, kalau Anda tahu, jadi Yesus itu pakai kayak selendang doa. Ini kalau Anda tahu ini namanya talib. Itu ada selendang, ada jubah, ada ekor, maksudnya ada kayak benang-benang itu loh. Nah, itu disitu ditulis tentang semua janji-janji Tuhan. Jadi, dia meyakini kalau dia bisa pegang janji itu, aku sembuh. Tapi, resinkonya kan Yesus kan jadi secara hukum kena najis juga kan. Halo? Saudara? Dan kalau orang kena najis, itu nggak boleh. Maksudnya, dia akan terus sampai matahari terbenam itu. Ada aturan-aturannya di kitab imamat. Saudara? Dan yang lebih keren lagi, kalau Anda telusuri cerita berikutnya, anaknya Yairus yang remaja 12 tahun ini, setelah wanita ini sembuh, bahkan Yesus tanya, siapa yang nyembuh aku? Saudara? Semuanya berdesak-desakan, muridnya bilang, semuanya lagi gaya gini, siapa yang nyentuh? Engkau siapa yang tahu? Yesus bilang, enggak ada satu orang nyentuh. Dan dia menarik, dia menyedot kuasa keluar. Yesus enggak kekurangan kuasa, saudara, tapi dia tahu. Jadi wanita ini tahu, saudara, kasih itu akan melenyapkan segala ketakutan. Dia benar-benar cari Tuhan di dalam kedesperitannya dia. Dia jamah, saudara, dan dia sembuh. Dan yang unik menurut cerita, habis itu yang sembuh kok cuma satu ya. Padahal yang nyinggul Yesus dari segala arah. makanya saya mau bilang, saudara, di akhir sesi ini, tolong buka hatimu selebar-lebar untuk masuknya sang kasih itu. God is love. Biar dia memulihkan setiap kita. Amin. Soalnya saya kasihi, kasih Tuhan menyembuhkan, itu bukan karena apa-apa. Itu inisiatif 100% dari surga. Itu janji. Baiklah kita menjamah jubahnya dia. Menjamah semua janjinya dia. even kalau Anda lihat di sini, dia tidak keberatan, bahkan dia tidak maki-maki. Siapa yang tidak maju bagu? Aku jadi najis di gara-gara lu. Oh, kalau itu terjadi wanatanya langsung pingsan kali. Saudara, enggak. Dia tidak marah. Dia cuma pengen tahu dan malah dia bilang imanmu, menyelamatkanmu. Betul? Saya tunjukkan ayatnya sebentar, Saudara, Markus 5. Saya perhatikan di ayat berikutnya ini, Saudara. Bentar. Dia meyakini akan sembuh dan dia Yesus tanya siapa yang menjamah jubahnya. Ya, ayat 34, Yesus berkata padanya, anakku karena kau berani percaya, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan damai sehtera dalam hatimu dan bebaslah dari penderitaanmu. Saudara, menarik sekali, Saudara. bahwasannya apa yang sedang dilakukan Yesus bukannya marah, tapi malah menguatkan wanita ini dan meneguhkan imannya yang menyembuhkan dia. Saudara, ini semua terjadi karena kasihnya. Terus bagaimana dong, Pak, Yesus sudah telanjur jadi Najis itu kena konon, Saudara, menurut hukum itu si seorang guru, seorang imam Yesus ini, kalau perjalanan begini, Saudara, saya mau jelasin begini maksudnya, Saudara, kalau sorry, ketika itu terjadi, setelah itu ada berita bahwa anaknya Yairus ternyata sudah meninggal. Nah, Saudara, ya, menurut aturan katanya kalau imam itu tidak boleh datangin orang meninggal karena itu Najis. Tapi yang unik, dengan adanya wanita ini menyentuh Yesus, Yesus sudah telanjur jadi Najis. Anda bisa lihat ada satu seolah-olah kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan. Jadi, Yesus memang sudah telanjur kepepet, kedesek sama ini dan menyembuhkan jadi Najis, tapi ketika dia mau mendoakan anaknya Yairus, anak Yairusnya meninggal, tapi karena dia sudah Najis, dia tetap bisa masuk. dan mendoakan anak Yairus dan anak itu dibangkitkan. Seolah-olah sekali jalan dua mujizat besar terjadi. Dua-duanya melawan sama si kurang ajar yaitu siapa? Iblis. Kenapa? Pencuri datang untuk mencuri, menggunuh, dan membinasakan. Semuanya dikerjakan di dalam tahun yang ke-12. satu wanita pendaraan beres, mendapatkan hidup dan kelimpahan, hidupnya overflow, buat orang lain pasti, dan satu remaja 12 tahun dibangkitkan dan mendapatkan hidup juga. Nah, soalnya yang saya kasihi, ini kisah keren keren banget pasti. Implikasinya apa sih? Saya kepengen Anda kalau punya apapun, jangan takut untuk datang kepada Yesus. Amin. Soalnya, jangan takut datang kepada Yesus dan fokus sama dia, karena dia itu Tuhan yang penuh kasih. Amin. Jangan takut sama sekali. Berikutnya, saya akan bicara tentang beberapa ayat tentang kebenaran. Kebenaran dari kasih dan implikasinya. Kebenaran dari kasih dan implikasinya. Saya ajak Anda lihat 1 Yonoh 3 ayat 1 dari TB. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Artinya apa sih? Jadi karena kasihnya kita jadi anak-anak Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak bisa kenal kita. Istilahnya enggak kenal itu bukan enggak kenal apa-apa. Istilahnya bahasa cerbanya enggak mudeng. Enggak bisa kepikir. Ini kok enggak masuk akal. yang tadi saya bilang orang kayak kita-kita ini bisa jadi anak Allah. Hebatnya apa? Hebatnya karena kasihnya Tuhan. Bukan karena hebatnya kita. Tapi juga ada segi di mana Anda dan saya meresponinya dengan membuka hati selebar-lebarnya. versi The Passion nulisnya gini. Lihatlah dengan kagum kepada kedalaman kasih Bapak. Lihatlah dengan kagum kepada kedalaman kasih Bapak yang mengagumkan, yang dicurahkannya kepada kita. Dia telah memanggil kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Anak-anaknya sendiri yang dikasihinya. Alasan inilah yang membuat dunia tidak mengenal siapa kita karena mereka tidak mengenal dia. Maksudnya gini loh, karena dunia secara umum tidak mengenal Bapak, maka dunia juga tidak mengenal Anda sebagai anaknya. Iya atau iya? Nah, sudah saat ya Saudara, kita mewartakan kasihnya Bapak kepada dunia sekitar kita supaya dunia tahu. Saudara, Anda dan saya diselamatkan oleh karya salib. dan itu anugerah. 100% anugerah. Bukan prestasi kita, bukan usaha kita. Tapi setelah itu, Anda dan saya hidup di dalam kasihnya. Tinggal di dalam kasihnya. Sehingga apa? Sehingga Anda akan mengalami kasih terus-menerus. Sehingga Anda akan mengalami anugerah itu from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Identitas kita sebagai anak-anak Allah adalah karena kasihnya. Amin? Bukan karena prestasi kita. episode 1 e-5. Ayo. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ditegaskan lagi bahwa identitas kita menjadi anak-anaknya didapatkan bukan karena prestasi atau usaha kita, tapi karena kasihnya. Di dalam kasih, ia telah menentukan kita. Karena kasihnya. Saudara, Anda ingat minggu lalu saya disinggung tentang pulangnya anak Bungsu dari Sulung dan Bungsu. Si Bungsu ini pulang yang dipuluhin apa sih? Identitasnya dulu. Kok nggak suruh kerja dulu sih? Buktiin dulu bahwa dia itu setia. Buktiin dulu bahwa dia itu loyal. Buktiin dulu bahwa dia nyanyolongan lagi. Nggak nuntut-nuntut. Kan si Bungsu ini nuntutan. Enggak itu. Dipulihin dulu identitasnya. Karena apa? Karena kasih. Halo? Amin. Saudara, karena kasih identitasnya dipulihin. Dan setelah itu hidup di dalam kasih bersama apa? Bapaknya yang penuh kasih. Nah, si Sulung yang di rumah terus, saudara, nggak merasakan kasih itu. Saya juga bingung. karena dia tidak memahami dan merasakan dia kurang mengenal bapaknya. Saudara, tapi hari ini saya tidak akan bahas itu terlalu dalam. Saya mau menunjukin kepada Anda bahwa kasih Tuhan yang mampu melakukan segala-galanya. Dan undangan itu universal buat Anda dan saya. Dibuka buat semua. ayo, jangan keluar-keluar lagi. Di masa-masa seperti ini, banyak hal yang kita nggak ngerti. Banyak hal di mana Anda mengalami ini dan itu. Kita nggak perlu tanya terlalu banyak, saudara. Tapi kalau sampai Anda mengalami sesuatu kembali ke basic-nya, kasih Tuhan itu akan memulihkan semuanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, 1-4-18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelanyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Kita nggak ada yang takut. Yes, Pak. Fear is believe the wrong God. Takut itu percaya sama Tuhan yang salah. Kalau ditakuti terus. Nggak ngerti saya. Saya jadi susah ngomong. Bahasa anak muda yang keren itu saya suka dengar-dengar saja. Katanya speakless ngomongannya. Saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Jadi Anda itu dan saya hidup di dalam kasih. Kenapa kita nggak takut? Tuhan yang jadi perisai kita, siapa lawan kita. Amin. Saudara, ya, The Passion nulis, kasih tidak pernah membawa ketakutan. Ya, saudara, ya, kan Daud bilang, di dalam lembaga kelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. saudara, 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 gadamu dan tongkatmu, itu oleh menghibur aku. Gadamu dan tongkat bukan buat saudara, saudara, itu buat musuh. Ketakutan selalu berhubungan dengan hukuman, tetapi kesempurnaan kasih mengusir ketakutan akan hukuman jauh dari kita. Siapa yang terus hidup dalam ketakutan akan hukuman belum mencapai kesempurnaan kasih? Kenapa sih ada hukuman? Karena takut akan ditegur, takut akan dihukum, takut akan ditolak. Saudara, kasih tidak mengandung itu semua. Saudara, ketakutan itu selalu mengandung kecurigaan. Pulang ke Bapak yang penuh kasih. Amin. Saudara, 1 ayat 4 ayat 18 ini yang sebenarnya dirasakan sama wanita pendaraan tadi. Dia percaya di dalam kasih dia tidak perlu takut. Sudah telanjur, nekat. Rangsek saja sudah. Anak bungsu juga mikirnya sudah lah daripada aku tidak bisa makan, aku jadi pegawai saja. Tapi dia tidak mengerti bahwa sebenarnya Bapaknya adalah Bapak yang penuh kasih. Amin. Lanjut. 1 ayat 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi saudara dan saya bisa mengasihi karena ada contoh-contoh yang jelas dari Yohanes 3 16 dan seterusnya bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita bisa mengasihi. yang setuju katakan Amin. The message bilang We are going to love love and be loved. First we are love. Now we love. He love us first. Bingung. Diterjemahin bebas. Namun kita akan mencintai. Mencintai dan dicintai. pertama kami dicintai. Sekarang kami mencintai. Dia mencintai kita lebih dulu. Amin. Saudara jadi saya percaya saudara dan saya kita ini satu keluarga kita akan saling mencintai saling mengasihi ya kita akan saling menguatkan saling mendukung. Amin. Nah saudara saya rasa nanti satu hari kita akan perjamuan kudus karena kita ini keluarga dan perjamuan itu adalah kebenaran tentang kasih Tuhan. Saya kasih beberapa ayat lagi habis itu kita akan soking. Jadi tolong tunggu dulu Roma 8 31 dan 32 The Passion berpunyi demikian. Jadi apa artinya semua ini ya kalau Allah sudah memutuskan untuk berdiri di di kita katakan kepadaku kata polos ini siapa yang akan dapat melawan kita Halo kalau Tuhan sendiri yang memutuskan untuk berdiri di bahagia kita karena kasihnya siapa yang bisa melawan kita amin saudara 32 karena Allah sudah membuktikan cintanya dengan memberi kita hartanya yang terbesar yaitu siapa anaknya dan dengan cuma-cuma memberikannya sebagai korban untuk kita semua sudah tentu dia tidak akan menahan apapun dari kita apa yang harus diberikan saudara kalau lihat ayat ini penulis dari The Passion itu membandingkan dengan kitab kejadian fasal 22 ketika Abraham membawa anaknya Isaac yang diminta untuk diserahkan tapi akhirnya Tuhan bilang enggak sudah cukup Tuhan sediakan kambing Jehova Jairah tapi ketika anaknya yang sebenarnya yang unik dan satu-satunya harus diserahkan Allah Bapak tidak nahan diserahkan inilah kasih yang tidak ada tarahnya tolong jangan sia-siakan kasih ini amin saya loncat ayat 37 namun di tengah semua ini kita menang atas semuanya karena Allah telah menjadikan kita lebih daripada pemenang garis bawah lebih daripada pemenang dan cinta yang dimonstrasikannya kepada kita adalah kemenangan gemilang kita atas segala sesuatu apa sih dia naik di salib dan dia katakan sudah selesai kalah it is finish 38 jadi sekarang aku hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada apapun di alam semesta ini yang akan mempunyai kuasa untuk memisahkan kita dari cinta Allah saya berdoa setiap saudara juga punya konsep dan prinsip yang sama tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah aku yakin bahwa kasihnya cintanya akan menang atas kematian akan segala masalah dalam kehidupan bahkan malaikatnya jatuh atau penguasa kegelapan di langit tidak ada apapun yang dalam situasi saat ini ataupun di masa yang akan datang yang dapat melemahkan cintanya atau kasihnya 39 tidak ada kuasa di atas kita atau di bawah kita tidak ada kuasa di alam semesta ini yang dapat menjauhkan kita dari cinta Allah yang penuh gairah yang dicurahkan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus yang diurabi yang setuju tolong katakan amin saudara tidak ada lagi tidak akan ada lagi karena kasihnya itu akan terus melekat dan kita akan terus melekat di dalam kasihnya dari sekarang ini sampai selama-lamanya saudara saya berdoa supaya saudara bisa mengalami kasih Tuhan yang berlimpah dalam soaking ini Yohanes 15-13 berkata tidak ada kasih yang lebih besar ini kecuali kasih seseorang yang rela mengorbankan dirinya buat banyak sahabatnya buka hatimu sebelum kita tolong lihat sebuah gambar yang saya temukan dan ini rasa-rasanya sangat-sangat luar biasa silakan siapa yang bertugas Esra atau Ernie saya tidak tahu tolong dibesarkan saudara bisa lihat lebih jelas bisa tolong dibesarkan itu adalah sebuah mahkota duri yang diletakkan terima kasih diletakkan di atas Alkitab firmanya yaitu dia sendiri dan anda lihat sebentar itu apa yang anda lihat bayangannya adalah hati kasih Tuhan itu kekal tidak ada kasih yang lebih besar dari ini dia rela menancapkan mahkota radu di atas kepalanya maksudnya kepalanya ditangcep ini supaya saudara dan saya dan merasakan kasihnya yang tidak ada batasnya silakan dan di atas hati yang ku rapi tapi karena kasih yang sejati kau jadikan ku anakmu bukan karena apa yang ku rasa bukan karena apa yang ku pikir tapi karena firman yang sejati kau jadikan ku anakmu inilah kebenaran kebenaranmu satu hal yang tak tergoyakan inilah kebenaranmu satu hal yang kan ku pegang bapak bapak kau kau panggilku anakmu bapak kau panggilku bapak bapak bukan karena apa yang kubu buat bukan karena apa yang ku rai baik tapi tapi karena kasih yang sejati kau jadikan ku anakmu bukan bukan karena apa yang ku rasa bukan karena apa yang ku pikir tapi karena firman yang sejati kau jadikan kau jadikan kewanaku inilah kebenaranmu satu hal yang tak tergoyakan tergoyakan inilah kebenaranmu satu hal yang kan ku pegang inilah kebenaranmu satu hal yang tergoyakan yang tak tergoyakan inilah kebenaranmu satu hal yang kan ku pegang bapak kau panggilku anakmu anakmu bapak kupanggil kau bapakku bapak bapak kau panggil kau anakmu bapak bapak kupanggil kau bapakku bapakku dan kau telah tetapkan hidupku hidupku untuk berjalan dalam kemuliaanmu kau yang sertai setiap langkahku ku kan selalu mendalam berjalan meluk kemuliaanmu bapak bapak kau panggilku anakmu bapak 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 panggil kau bapakku bapak 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 Bapak, ku panggil kau Bapakku Bapak bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Bukan prestasi apapun yang kami punya Tuhan Tapi karena kasih-Mu dan ini sendiri-Mu Kami bisa menjadi anak-Mu Saudara tolong, kalau ada keperluan apapun, press in, jangan takut Kasihnya akan menembus segala patas, press in Akan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan Kasihnya itu selalu cukup Selalu cukup dan tidak pernah kurang Dan kasihnya itu tidak ada kondisinya Unconditional love Karena kasihnya itu kekal Berkudus, hambamu selesai berbicara Tapi kasih-Mu tidak akan pernah selesai Atas setiap anak-anakmu, Tuhan Mereka akan terus mengalami Dan mereka akan terus mengalami Dan lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi Dalam Yesus, kami berdoa, haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!